240 atlet silat tingkat SMP dan SMA ikuti kejuaraan pencah silat Bupati Cup Sebanyak 240 atlet silat dari 62 SMP MTS, SMA, SMK, dan MA berpartisipasi dalam kejuaraan pencah silat Bupati Cup 2023 antar pelajar sekabupaten Madiun yang berlangsung Senin hingga Kamis 7 hingga 10 Agustus 2023 di Gedung Guru PGRI Kabupaten Madiun Kejuaraan antar pelajar tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Ikatan Pencah Silat Indonesia IPSI Kabupaten Madiun Pembukaan gelaran ini dihadiri oleh Kepala Disparpora, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Ketua KONI, Ketua IPSI, Musbika Kecamatan Mejayan, dan para guru olahraga atau pelatih Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Anang Sulistiono membacakan sambutan tertulis Bupati Madiun yang menyampaikan bahwa tujuan diadakannya acara ini untuk menggali potensi dan melahirkan calon-calon atlet pencah silat junior berprestasi di Kabupaten Madiun Selain itu, untuk mengukur pencapaian pembinaan prestasi olahraga pencah silat utamanya di kalangan pelajar di sekolah sekabupaten Madiun serta memelihara persatuan dan kesatuan di kalangan pelajar sekabupaten Madiun Dirinya berharap dunia pencah silat khususnya di Kabupaten Madiun bisa semakin maju sehingga sebutan kampung pesilat Kabupaten Madiun ini tidak hanya sebatas jargon saja namun diharapkan mampu memberikan menyumbangkan prestasi yang seoptimal mungkin untuk Kabupaten Madiun Anggara, salah satu peserta kejuaraan pencah silat perwakilan dari SMA N1 Mejayan berharap semoga dirinya bisa memenangkan ajang ini agar bisa memberikan nama baik untuk sekolahnya dan juga Kabupaten Madiun bisa dikenal di kancah internasional dalam olahraga pencah silat baru saja tadi saya melakukan tanding alhamdulillah menang dan semoga saya menjadi juara di pertandingan atau turnamen ini terima kasih